Intro Hai guys, balik lagi sama Aldi disini di channel MVLI Guys, kita ada video baru nih buat kalian Tonton sampai selesai ya, biar gak salah paham Kabupaten Situ Bandol Kabupaten ini terletak di daerah peisir utara Pulau Jawa di kawasan tapal kuda Dan dikelilingi oleh pergunaan tebu, tembakau, dan hutang lindung baluran Serta aluasi usaha perikanan Ayo, yang gak ngerti Situ Bandol, siapa warna Jawa Timur? Mertilah pasir putihnya kan, yang terkenal Situ Bandol punya pelabang penarukan yang terkenal sebagai ujung timur Dari jalan raya pos anjer penarukan di Pulau Jawa tuh guys Yang dibangun oleh Dandles pada era kolonial Belanda Mungkin sebagian dari kalian yang nanya Bang Bang, Dandles itu siapa sih bang? Dandles atau nama lengkapnya Herman William Dandles Adalah seorang politikus Belanda Yang merupakan gubernur jenderal Hindia Belanda yang ke-36 tuh guys Ia memerintah antara tahun 1808 sampai 1111 Pada masa itu, Belanda sedang dikuasai oleh Perancis loh guys Asal usul nama Situ Bondo Ada dua pendapat yang mengatakan tentang asal usul nama Situ Bondo nih guys Yang pertama berasal dari nama seorang pangeran asal Madura yang bernama Aryo Gajah Situ Bondo Yang makamnya ditemukan di wilayah kota Situ Bondo tuh guys Dan yang kedua berasal dari kata Siti dan Bondo Yang berarti tanah yang mengikat tuh guys Untuk menegaskan bahwa daerah ini menarik setiap pendatang yang tiba untuk menetap di Situ Bondo Ada yang dari Situ Bondo? Komen ya guys Hmm Sejarah Singkat Situ Bondo Konon nih guys Situ Bondo pada zaman dahulu merupakan danau besar Pada zaman kerjaan kerajaan-kerajaan Jawa Situ Bondo merupakan bagian konflik-konflik perebutan wilayah Dan wasan kerajaan Majapahit dengan kerajaan Belambangan Dan di daerah inilah diakini perang Parekrek Sebagai bagian dari khancuran Majapahit Dan itu guys Penduduk Situ Bondo berasal dari beragam suku nih guys Salah satunya dari suku Madura pada tahun 1950-1970 Kalau sekarang kira-kira udah berapa suku ya guys Ada yang tau? Komen di bawah ya Kehidupan Perekonomian Perekonomian di Kabupaten Situ Bondo Kebanyakan ditunjang oleh industri gula Dengan alanya nabre kebunan dan pabrik gula di sini-lilingnya Yaitu di asam bagus, panji, olehan, uringin anum, demas, dan peracekan Dengan seiringnya waktu, suruhnya industri gula pada tahun 1980 dan 1990-an Kegiatan perangunan bergeser karena usaha perikanan tuh guys Usaha pembibitan saran pedang menjadi tumbuhan masyarakat setempat Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video selanjutnya Thank you guys